hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin olahan tepung terigu santan dan gula merah ini rasanya enak manis legit bikinnya juga mudah ya dan aku pastikan ini anti gagal cocok sekali untuk teman kita minum kopi ataupun minum teh gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya bahan-bahannya ini tepung terigu 125 gram tepung sagu atau tepung tapioca 90 gram garam setengah sendok teh gula pasir dua sendok makan santan instan aku pakai 200 ml ya vanili nanti seperempat sendok teh gula aren atau gula merah 130 gram air 350 ml ya langsung aja siapkan panci masukkan garam gula pasir dan gula merahnya kita tambahkan air ya 350 ml ini direbus sampai mendidih dan gulanya larut ya kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut ini kompornya bisa kita matikan kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya siapkan wadah masukkan tepung tapioca tepung terigu dan vanili bubuk ini kira-kira setengah setengah sendok teh lalu santan instannya kita masukkan juga ya semuanya lalu masukkan air gula ini yang sudah dingin ya gulanya aku masukkan secara bertahap kita aduk setengah sendok teh telur setengah sendok teh telur setengah atau bekle penutup setengah sendok teh kentengah supaya cepat aku akan saring aja nah ini aku aduk lagi ya hingga benar-benar tercampur rata sekarang ini akan aku masukkan dulu ke dalam wadah takar supaya aku tahu berapa banyaknya, ini akan kita bagi 2 sama rata ya, karena ini 700 ml jumlahnya maka kita bagi 2 masing-masing 350 ml siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm yang kita beri olesan minyak goreng tipis-tipis supaya nanti mudah ya kita dalam mengeluarkannya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyang yang sudah kita olesi dengan minyak goreng tadi masukkan 1 bagian adonan tapi jangan lupa ini diaduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya kemudian kita kukus selama 10 menit setelah 10 menit kita masukkan lagi 1 bagian adonannya jangan lupa tetap harus diaduk dulu ya nah yang ini terakhir kita kukus selama 30 menit ya setelah 30 menit ini kue kita sudah matang bisa dimatikan kompornya lalu kita biarkan hingga benar-benar dingin ya nah ini sudah aku diamkan semalaman sudah benar-benar dingin kalau dia dingin bagian pinggirnya sudah melepas sendiri gitu ya jadi kita tinggal sisir aja seperti ini lalu aku keluarkan nah mudah sekali ya mengeluarkannya langsung aja ini akan aku potong-potong pisau nya jangan lupa diberi minyak dulu supaya nggak lengket ini akan aku bagi 2 seperti ini lalu aku bagi lagi menjadi 12 potong untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan selera aja ya besar kecilnya nah ini dia kue kita sudah jadi ini rasanya enak banget manis, legit, lembut bikinnya juga mudah banget ya bahannya juga tadi sederhana sekali gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati